Puluhan konsumen Ruku Pasar Bidang Trade Center yang dikembangkan oleh PT Batarul Riau bertua mendatangi Komisi 1 DPRD Kota Batam. Adapun kedatangan para konsumen yang didapik oleh kuasa hukumnya tersebut dikarenakan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak pengembangan. Konsumen Ruku Pasar Bidang Trade Center PAU Batam Kepulauan Riau mendatangi Komisi 1 DPRD Kota Batam pada Kamis 23 Juli 2020 Kedatangan perwakilan para konsumen ini terkait dugaan kecurangan yang dilakukan oleh developer yaitu PT Batam Riau bertua terkait sistem pembelian antara konsumen dan developer. Rapat dengan pendapat atau RDP di ruang rapat Komisi 1 DPRD Kota Batam itu pun turut dihadiri Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BP2RD Kota Batam. Kuasa hukum konsumen PT Batam Riau bertua, Ricardo Randol Sidda Butar mengatakan ada dugaan kecurangan yang dilakukan oleh developer mengenai pembayaran BP-HTB yang dinilai tidak masuk akal. Mengenai persoalan BP-HTB ini, pihaknya juga mendesak BP2RD Kota Batam menegaskan mengenai aturan yang berlaku. Dimana sesuai dengan komunikasi selama RDP berlangsung, pihak BP2RD menerangkan bahwa nilai yang ditagikan pada konsumen harus sesuai dengan sistem pembayaran nilai jual-beli yang berlaku. Tidak hanya itu, pihak pengembang juga diduga menerapkan aturan denda yang tidak masuk akal. Untuk penerapan denda selama pembayaran cicilan yang dilakukan oleh konsumen, diakuinya tidak pernah dijelaskan sebelum konsumen menandatangani perjanjian jual-beli. Pihak pengembang pun juga diakuinya masih berkelit saat dimintai keterangan mengenai surat hak guna bangunan atau SHGB dan akte jual-beli. Dimana selaku kuasa hukum, kedua dokumen itu tertera pada brosur yang dibuat oleh PT Batam Riau bertua. Sementara pihak konsumen PT Batam Riau bertua tengah mempertimbangkan membawa permasalahan ini ke Badan Penyelesaian Sertiata Konsumen atau BPSK. Serta pihak konsumen juga mengakui telah mengambil jalur hukum dengan melaporkan tindakan kecurangan tersebut kepada pihak kepolisian. Boleh main-main. Jadi akhirnya kita berharap lewat RDP hari ini pihak BRB jangan lagi kelas kepala. Ini apa? Ya ini kan konsumen yang memberi uang lah ke dia. Jadi harapan kita seperti itu ya mudah-mudahan dalam waktu seminggu ini bahwa BRB menyelesaikan secara kekeluargaan. Memanggil kita semua ketawa-ketawa sambil menyebabkan. Nah terus kalaulah dia tidak mau seperti itu gak apa-apa. Kenapa? Ini kan sudah masuk proses hukum. Silahkan aja. Laporan kita juga sudah masuk di Polres. Gak apa-apa. Nanti kita yang kita desak Polres. Bagaimana SB2HC di sana kan? Kenapa laporannya kemarin dulu? Laporan tanggal 2 ya. Tanggal 2 kita kemarin. Karena rame. Karena 2 Juli. Nah artinya kalau hari ini 2-3 udah ada 3 minggu lah ya. Nanti kita minta SB2HC. Hal senada juga dilontarkan oleh anggota komisi 1 DBRD Kota Batam. Utusan Sarumaha yang menilai adanya dugaan kecurangan yang dapat dilakukan oleh biaya penjual. Memiliki latar belakang sebagai pengacara, utusan juga menegaskan bahwa dugaan kecurigaan tersebut muncul akibat adanya ketidakcocokan alasan dari pengembang saat menjawab pertanyaan dari para konsumen selama RDB berlangsung. Tapi saya memang melihat bahwa hari ini beberapa hal yang sangat khusiat itu dipungut, dipungut, dipungut dari konsumen tapi ternyata tidak dilakukan penyetoran sesuai dengan yang dipungut. Tapi kan perusahaan sudah menyampaikan bahwa akan mengembalikan kelebihan-kelebihan yang sudah dipungut dari konsumen. Saya melihat memang ada kejanggalan-kejanggalan, tapi bisa saja kejanggalan itu kan bukan atas nama badan hukum, atas nama perusahaan, tapi bisa saja itu dilakukan oleh oknum-oknum yang kerja memang di perusahaan itu, di BRD. Tadi yang kita sayangkan itu adalah terkait dengan sikap kopkar, nah sedikit saya agak. Jangan sampai kopkar itu hanya menikmati-nikmatnya saja, artinya menikmati untuk, tetapi tidak mau bersusah payah untuk menudukan konsumen dan pelaku usaha untuk bisa bersama-sama menciptakan jalan-jalan. Nantinya, sebalik lagi, apa yang menjadi haknya konsumen, bisa hanya pelaku usaha melakukan itu, dan apa yang menjadi keinginan konsumen kepada pelaku usaha, juga harus melakukan itu. Komisi 1 DVRD Kota Batang pun memberikan waktu satu minggu bagi konsumen dan penambang untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan lupa like dan subscribe.